Para saudara dan saudari yang tukang cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari paroki Santo Petus dan Paulus Argapura. Hari ini kita mulai memasuki Pekan Suci dan hari ini kita berada pada hari pertama dalam Pekan Suci, yaitu hari Senin 3 April 2023. Mengawali hari pertama dalam Pekan Suci ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon, semoga kami selalu dapat menimba kekuatan baru dari sengsara putramu yang tunggal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau, Bapak, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkan pada hari Senin dalam Pekan Suci ini diambil dari Injil Yohanes Fasal 12 Ayat 1-11. Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Yohanes. Enam hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lasarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta Melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwas tumurni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak tarwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang yang kuri mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, Melainkan juga untuk melihatlah seharus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dialah, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam menjalani kehidupan kita, kita sering tak berani berbuat apa-apa. Karena kita merasa lemah atau tidak pandai bila dibandingkan dengan orang lain. Namun, hendaklah kita menjadi sadar. Pada yang berpikir dan bertindak dengan cara demikian, kita justru membiarkan orang yang pandai dan kuat bertindak sewenang-wenang. Karena kita merasa tak berdaya. Orang beriman pasti percaya bahwa Tuhan sering bekerja dalam kelemahan dan tidak pernah meremehkan orang yang lemah. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia sendiri menunjukkan kekuatan dalam kegihannya. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam terang sabda Tuhan inilah, Yesus menerima pengurapan untuk pengurannya dari Maria. Dengan teguh, ia terus melanjutkan misinya dan mengajak kita semua pengikutnya untuk berani terus berjuang karena percaya kepada Tuhan. Betapapun, kadang kita merasa sudah terkulai dan semangat kita berkedip-kedip. Tuhan tidak akan mematahkan atau memadamkan semangat kita. Sebaliknya, ia tetap menegukkan kita. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Hamba Tuhan yang menderita, ialah Yesus Kristus. Yang rela selalu mengumandangkan suaranya untuk menentang segala bentuk kejahatan yang tidak sesuai dengan keindak bapaknya. Ia rela menderita demi kebenaran dan keselamatan. Menderita untuk suatu kebenaran atau keselamatan yang lebih besar adalah sebuah kebijaksanaan Allah. Menyiri kuat dalam apa yang tampak lemah dan tak berdaya adalah sifat seorang hamba Tuhan. Kemenangan dan kebenaran diperoleh lewat kesabaran, kejujuran, dan keadilan. Bukan dengan kekuatan fisik dan strategi yang tidak jujur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama-sama sekarang. Dan saat ini kita telah berada dalam pekan suci. Pekan di mana kita akan merenungkan secara khusus sengsara wafat dan puncaknya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mencontoh terlalu hidup dan karakter sang hamba Tuhan yang menderita, yaitu Yesus Kristus. Untuk tabah menanggung segala penderitaan demi suatu kebaikan yang lebih besar dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Apapun yang berharga yang kita miliki di dunia ini, jangan sampai menghalangi kita untuk mengutamakan kebaikan bersama dan keselamatan jiwa kita bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka marilah kita terus berjuang dalam seluruh kehidupan kita. Menghidupi semangat pengorbanan dari sang hamba Allah yang setia, yaitu Yesus Kristus. Semoga pada akhirnya pun kita bersatu dengan Tuhan setelah kita setia menjalankan perjuangan salib kita di dunia ini. Untuk terus setia bersiara menuju ke rumah Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.